Selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini Hari ini saya sedang berada di dealer VNSHPZ High Performance Zone by TDR International Jadi alamat dealer ini adalah Jalan Teku Umar Barat No.121 Lokasinya itu kalau kamu datang dari Jalan Teku Umar ya Tadi kan Ketua McDonalds tuh kiri jalan ya kan Terus maju lagi dikit aja Persis sebelum jembatan nah itu ada di kiri jalan Kondek aja di atasnya di buildingnya itu ada kayak besi 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 gitu warna merah Nah itu udah dia Oke jadi di VNSHPZ ini Di HPZ ini juga ya HPZ ini banyak banget ada apparel dan juga part-part untuk motor Bukan hanya part-partnya saja tapi motornya juga ada Ada motor bensin dan juga ada motor listrik ya kan Apa saja yang ada disini Terus pak apa saja yang ada disini Dan keparangan apa saja Setelah kita akan klik lagi lebih dalam ya Kita gara-gara disitu We learn to Setelah kita datang ya Ya sebelum masuk ke video pertama Jangan lupa di subscribe video Jangan lantai K4000 Dan klikkan lonceng dan kita siap Kalau tidak kemarin kita masuk ke video ini Let's go Oke, let's go kita masuk Selamat datang Ya Oke Ini adalah penampakan dari dealer High Performance Zone by TDR International ya Jadi kita langsung lihat aja disini Baru masuk kita langsung disambut dengan Tampilan dari motor Europe ya Meraknya Brixton Ini dia Brixton Motorcycle Tampilannya seperti ini Gambarnya Motor aslinya Seperti ini Ya Jadi kawan-kawan Kalau ngelihat hmm Cafe Racer banget ya Yoi Yoi banget-banget bro Ya Jadi kawan-kawan bisa lihat tampilan motornya Ini bukan motor modif ya Tapi memang tampilan aslinya motornya Seperti ini si Brixton ini ya Brixton BX150R ya Mungkin kawan-kawan sempat ngelihat mesinnya Iya Mirip kayak mesin CB ya Tapi ini Lebih Modern Ya Oke Terus disini kita baru masuk juga Disini Banyak banget yang support dari HP Z Seperti saya bilang tadi Power by TDR International Ada TDR Ada YSS Ada Comet Lalu ada Koso Apitek Vrom Super Soko GPXMoto Wow GPXMoto Kita tunggu nih ya Brixton Nah ini semua Ada media sosialnya Facebooknya High Performance Zone Instagram High Performance Zone Dan Youtube-nya HPZTV Oke Kita Berangkat kesini dulu Ini nanti ada mbak-mbaknya Siap akan menyambut kawan-kawan semua Kalau kesini Halo mbak Ini yang saya bilang tadi Saya sempat tadi ngobrol dengan Ownernya tadi ya Ini adalah Beberapa line up Yang sekiranya Nedi akan dibawa ke Indonesia Ya Ada GPX sana Terus ada Itu brake stand tadi sudah Ya ini Super Soko Sebentar lagi kita Test Ride Itu ada Motor ya Kayak Ini ya Kayak motor Matic-Matic Jepang gitu Ntar kita lihat Itu semua gambar-gambar Part semua Oke Saya jujur tertarik sama ini Sama itu Tapi tunggu aja Nanti ya Karena motornya belum datang Ini lagi Ada brake stand lagi Tapi brake stand yang ini Yang warnanya Warna dove Ya tadi itu kan warnanya Warna silver Silver Nah ini yang akan kita Test ride sebentar Oke sebelum kesana Kita lihat Nah Disini pun Ada menjual box Jadi kawan-kawan kalau perlu box Dari set Nah ini dia Silahkan mampir kesini Ini yang akan kita Test ride sebentar Ya Super Soko Ini motor listrik ya Kita lihat aja sebentar ya Ini dia Ini warnanya yang warna hitam Oke Ini warnanya warna Apa nih ya Warna krem ya Warna krem kayak gitu Terus ini Ada brake stand lagi Warna gunmetal gitu ya Terus Ini saya bilang tadi Ini namanya Miss Scooter Miss Scooter Miss Scooter Ini Miss Scooter Ya mirip kayak tampilannya Motor Jepang ya Ini sama Miss Scooter juga Super Soko ragi Dan ini ada Yamaha N-Max Yang sudah di build Full Dengan menggunakan part Dari TDR Ya Jadi Motornya sudah Board up Ya sudah ganti Throttle body juga Terus sudah ganti Sockbacker juga Dengan YSS Yang versi yang tengah Jadi habis ini kurang lebih Sekitar 10 jutaan Hadisatanya Yang paling mahal itu Adanya Selain di mesin ya Ini adalah di Sockbackernya Dia menggunakan YSS G Sport Yang harganya sekitar 5 jutaan ini Ya Terus di sini juga ada Evimeter nya juga Gak mau kalah Dengan si N-Max X-Max pun ada di sini Modifnya kurang lebih 10 jutaan juga Tapi Belum full Ya Belum full Ini tadi speknya Cuman baru Borat aja Belum ganti Throttle body segala macem Ya Sockbackernya sama Menggunakan YSS G Sport Ini dia Harganya sama ya Sekitar 5-6 jutaan Oke Ini dia Kalian lihat aja dulu Sekilas Ada style di sini Oke Jadi Di HP Z ini Ya Mereka sangat concern Atas yang namanya Empat hal Ya Empat hal tersebut apa Pertama Yakni dari Handling Ini dia Take control Jadi dari handling ini Banyak banget Part-part yang berpengaruh Terhadap handling Ini langsung dijelasin di sini Ada dari Sockbackernya Ada dari Velg Ada dari Band Dis brake Lalu ada Master rem Kampas rem Wah banyak banget ya Sampai gear Segala macem Lengkap Ini yang Fokus untuk Mengatur Handling motor Supaya jadinya Mantap Nah Setelah dari handling Lalu kita masuk ke yang namanya Power Fuel the force Nah ini untuk power Ini dalemannya nih Rata-rata Ini ada block by TDR Ya kan Ini ada kruk asnya Ada kampas kopling Segala macem Ada Apa namanya Ada busi lah Ada Stand alone ECU Ya segitulah Ya Itu ada karburator Ada throttle body Segala macem Ya Itu yang nomor dua Lalu Setelah kita Handling kita Oke Powernya oke Baru kita main ke yang namanya Style Atau mungkin Gaya kita ya Pada saat riding Karena motor keren Motor gagah Motor kenceng Kalau style nya juga Asal-asalan Kayaknya Gak nyambung ya Nah Di style ini Lengkap nih Jadi Ada jaketnya Ada helmnya Ada glove Ada stang Ada kacamata Ada footpack Ada Group Lengkap lah pokoknya semuanya Ya Nah Kalau tiga hal tersebut sudah dilakukan ya Dari handling Power Style sudah Tentu yang tidak kalah vital juga adalah Supaya umur motornya panjang Maintenance Ini hal yang paling sering dilupakan Sama kawan-kawan ya Dari olinya Ya kan Dari Ya untuk ngecek segala macem Itu Perawatan ban Segala macem Ya Gitu dia Oke Ini Dan Tengah Itu Tempat Bisik Hai Bisa Kau 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 Masuk aja, masuk aja Kita sudah sampai di tempat display Dari produk-produk Di APZ ini Hyper Ronson by TDR Internasional Itu kalian bisa lihat disini Disini ada pengklasifikasian Dari style Lalu dari power Lalu dari handling Dan juga bagian maintenance Jadi disini dikelompokkan perbagian Jadi kawan-kawan kalau belanja kesini Itu udah gak usah bingung lagi Saya ingin upgrade motor saya Berarti ke power Silahkan cari ke tempat Ini tulisannya power di atas Itu ada pilihannya Ya Ada dari Disini apa Ada dari City belt Lalu ada Kampas Ya Terus ada disini juga Apa nih Ada busi Segala macam Ya Ada roller disini Ya Lengkap ada disini Tinggal dipilih yang mana Ya Kalau misalnya gak ada Tanya mbaknya Saya kotor disini Ya Atau Ada motor saya udah keren Saya perlu tampilan lebih keren lagi Ada Disana ada bajunya Terus ada Helmnya juga By TDR Ada Ada grip gasnya Ada Aduh Saya kok Handling motor saya kurang enak ya Saya ingin ganti velgnya Ada Ada Silahkan cari tempat bagian handling Begitu juga Kalau Untuk bagian maintenance Motor saya udah jalannya udah Dimejau Misalnya ganti voli Ada Silahkan di pilih Di bagian maintenance Seperti itu Selain itu juga Ya Kalian-kalian lihat mungkin disini Selain ini ada Raktismus Backer semua Ya Backer BYSS Lengkap banget disini Ada yang mulai Harga 2,9 Ada 800an juga Ada 500an juga ada Ya Jadi silahkan sesuaikan dengan karton Kawan-kawan Dan budget modifikasi Sebentar Disini juga ada Dari Yang paling mahal Yang di display disini Adalah G Plus Gold Edition Ya Untuk Untuk MPX sama PCX Rp190 Harganya Rp4.230.000 Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Yang dipajak itu yang paling mahal Itu semua Tadi kita sudah kulik semua ya Untuk Di lantai 2 nya Dari HP Z High Performance Zoom By TDR Internasional ini Kamu kena liat kan Gak ada Disc brake Ada segala macem Bukan ada disini Tapi HP Z ini juga punya Yang namanya Lantai basement Apa isinya Kita langsung aja jalan Kita cari tau Ada apa disana Let's go Ini Nanti Lantai sedang berada di depan sebuah ruangan, ruangan yang sangat-sangat-sangat oke banget bagi para pecinta motor ya apa itu? ini adalah ruangan dyno room, jadi misalnya kawan-kawan kalau sudah selesai modif, pertama modif mesinnya ingin tau kenaikan powernya berapa, ya gak bisa cuman pakai feel atau cuman rasanya naik skate lebih enak gak bisa jadi harus akurat, waktu standarnya diukur, setelah di drop up, setelah di stroke up segala macem, setelah di modif mesinnya silahkan naikkan ke namanya mesin dyno, nah disana akan lebih secara data itu akan lebih oke, lebih palit dan juga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ya, jadi hp z ini high performance zone by internet international udah punya dyno room berkeser sedikit dari bedroom yang ada di sebelah sana, nah ini kalian bisa lihat, ini adalah tempat untuk service service motor, jadi kawan-kawan yang punya motor, motor standar, motor sudah modifan, bisa dibawa kesini ya ini ada 1, 2, ada 3, ada 3 stall yang bisa digunakan untuk berservice motor ya, jadi disini alatnya sudah muncul untuk tutup semua sudah ready semua, terus ada segala macam peralatan disini, sudah lengkap semua yang mau modifan, modif disini juga bisa modif mesin, selalu yang dimodif disini langsung dibawa ke dyno room langsung di umur ya, terus beli itu kan di basement, panas dong saya sebagai customer nungguin di basement, sumuk panas terus ongkep gitu bahasa bagunya ya, eh jangan salah, hp z itu punya ruang tunggu, sekarang masih under construction ya di lantai 3, kita naik lagi, ya kita naik lagi ya, ini lantai basement, lantai 1 tempat jualan motor tadi itu, lantai 2 bahasa saya ya lantai 2 itu tempat jualan part-part tadi, apara dan segala macam, terus sekarang tuh lantai 3 yang paling atas yang masih under construction come on dan kita tiba di lantai 3, ya di ruang tunggunya seperti ini tampilannya, untuk ruang tunggunya ya tuh, luas banget kan, udah kayak kantin ya tiap oke ini masih under construction, karena disini masih banyak banget ya, masih banyak karak-karak kosong ini masih kosong disini masih kosong kita tunggu nanti kalau sudah jadi seperti apa beli, kalau namanya ruang tunggu kan harus ada toilet ada toiletnya nggak? ada, ini toiletnya disini nah, itu ada toiletnya itu dapat cuci tangannya oke sip, lantai 3 nya sudah kita balik lagi demikianlah dealer tour garage tour di PNS HPZ High Performance Zone by TDR Internasional yang ada di Jalan Tekumar Barat No.121 Denpasar, Bali ya, jadi kita udah lihat tadi ada display motor bensin dari Brixton tadi ya terus ada motor listrik ya dari, apa kali itu? dari si Super Soko dan juga motornya unyu-unyu sana terus ada dari park-park modif YSS terus ada Koso ada, apalagi tadi disana ada DDR ya udah kita udah lihat semua disana terus kita udah lihat juga dealer room nya kayak apa tempat service tadi di lantai bawah sudah sampai ruang tunggu yang masih under construction udah, kita cek semua oke, terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian terhibur dan mendapat informasi jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di klub 8000 kita ketemu lagi lagi di video mudah tau terima kasih, have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax